Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Aku berteman dengan kolong WW season kedua Untuk kalian yang belum mendengarkan season 1 dengarkan terlebih dahulu Link sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Tanpa banyak wasi-wasi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Ibu langsung memeluku dengan sangat erat Lalu mengecup kending anaknya yang sudah durhaka kepadanya ini Sudah-sudah, ibu sudah maafin abang Ucap ibu sambil mengangkat wajahku yang terus tertunduk Lalu menyekap pipiku yang masih basah oleh air mata Abang durhaka sama ibu Abang sudah melakukan dosa besar Maafin abang bu Ucapku yang masih terisak Layaknya seorang anak kecil Shhh, abang gak durhaka sama ibu Tidak ada satupun ibu yang akan mengutuk anaknya sendiri Atas perubatan yang anaknya lakukan tanpa sadar Semua itu juga salah ibu Seharusnya ibu menaruh curiga dengan kue yang dibawa temanmu Nanti kita bicarakan juga soal itu ya bang Bucuk ibu yang membuat hatiku sedikit lebih tenang Sekarang ibu mau Anak ibu yang ganteng ini senyum lagi ya Soalnya kamu tuh jelek kalau nangis bang Goda ibu seraya tersenyum sumberingah Meski kedua matanya masih terjejaki oleh bahasanya air mata Aku pun mencoba untuk tersenyum Sesuai permintaan beliau Nah gitu dong Kalau senyum kan ganteng lagi jadinya Sini duduk sama ibu Ade juga sini, cantik Ucap ibu sambil membimbingku untuk duduk di sofa Dan memanggil adikku Ayu Wanita yang sangat aku cinta itu Sengaja memilih sofa yang paling panjang Lalu duduk di tengah Aku yang sudah sedikit lebih tenang dituntutnya untuk membaringkan tubuh Dan kepala di pangkuan paha kanannya Sementara kepala Ayu berada di paha kiri Kedua tangan ibu sama-sama membelai kepala kami berdua Lembut dan rasa menenangkan sekali Belian seorang ibu Beruntunglah bagi kita yang masih mempunyai ibu Jika sudah tiada Hanya untayan doa kita yang paling ikhlas Yang diharapkan Meskipun masih terasa tak mampu Untuk menebus segala pengorbanan seorang ibu Sesaat aku melirik ke atas Ke wajah wanita tersayang itu Yang juga masih digelayuti dua butir air mata Kalian berdua adalah harta ibu satu-satunya Tidak ada perbedaan dari ibu dalam menyayangi kalian Abang dan adik Sama-sama sangat ibu cintai dan kasihi Ibu sadar Jika kadang-kadang ibu bisa terlalu mengatur Terlalu cerewet Atau bahkan terlalu mengekang Karena ibulah yang pantas untuk melakukan semua itu Ucap ibu lalu mengecup bergantian kening kami berdua Aku bangun dari atas pangkuan ibu Dan langsung memelukerat wanita itu untuk beberapa saat Lalu memandangi wajah beliau Dengan kedua mata berkaca-kaca Ibu jangan bilang begitu Abang sama sekali gak keberatan Jika diatur Dikekang Atau dicerawatin sama ibu Dipukul pun abang ikhlas Jika memang dengan cara itu Abang bisa menemukan segala kesalahan Buat abang Gak ada satupun wanita di dunia ini Yang sebaik ibu Abang sangat bersyukur menjadi anak yang lahir dari rahim ibu Ucapku yang tanpa terasa kembali menitikan air mata Adik juga sama Gak pernah kesel kalau ibu marahin adik Gara-gara malas bikin PR Timbal ayu yang langsung dibalas oleh senyuman ibu Kemudian Wanita itu merangkul kepalaku dan ayu Untuk bersandar di dadanya Kalian berdua adalah harapan ibu dan tabungan untuk ayah dan ibu Di akhirat kelak Ibu bangga menjadi orang tua abang dan adik Kata ibu yang disusul oleh kecupannya kembali Di kepala kami Aku menganggup Dalam hati aku bertekad untuk selalu membahagiakan ibu Dan takkan lagi membuatnya menitikan air mata Oh iya bang Kamu lebih baik segera ke rumah sakit Fatmawati Anggi dirawat di sana Ucapan ibu barusan membuatku sangat terkejut Ingatanku kembali ke penuturan Kipurwagali Saat menyuruhku segera menemui Anggi yang telah ia kembalikan sukmanya Keraga kasarnya Anggi kenapa bu? Tanyaku sambil menyeka air mata Dengan wajah cemas Ibu melirik sesaat ke arah ayu Sepertinya wanita itu ingin mengatakan sesuatu Yang tidak seharusnya didengar seorang anak kecil Seperti adikku itu Dengan lembut Ibu menyuruh ayu untuk masuk Dan menonton televisi Adikku itu nampaknya mengerti Tanpa membantah Ia langsung berjalan Menuju ruang keluarga Setelah kamu keluar dari rumah Satu setengah jam kemudian Mamanya Anggi telpon ibu dengan nada panik Mencari kamu bang Ibu yang memang tidak tahu dimana keberadaan kamu Hanya bisa menjawab kamu tidak ada di rumah Kata ibu yang terhenti Karena hp di dalam tas kecilnya berdering Kata mamanya Anggi kecelakaan bang Sekarang masih dalam keadaan koma Semalam Ibu sempat membesuk bersama om Hindra Sementara ayu Ibu titipkan dengan tante septi Kondisi Anggi cukup mengkhawatirkan Sebaiknya kamu pergi sekarang bang Kasian Anggi Sambung ibu dengan wajah yang juga cemas Abang langsung ke rumah sakit sekarang bu Jawabku yang langsung meninggalkan ibu dan setengah berlari Menuju kamar Untuk mengganti pakaian Sesaat aku sempat kelimpungan mencari kunci motor di beberapa tempat Lalu menanyakan ke ibu Bu Kunci motor abang dimana? Tanyaku dengan sedikit tergesa-gesa Ibu yang sedang merapikan belanjaannya di dapur Menatapku dengan bingung Loh kan motornya kamu bawa bang Memangnya kamu pulang gak bawa motor? Kata ibu yang malah balik bertanya Aku teringat motorku yang aku tinggalkan di rumah Anggi kemarin Aku juga lupa untuk menyuruh Rido mengambil kendaraan di sana Tanpa fikir panjang aku segera mengambil kunci mobil ayah Dan berlari ke garasi Hati-hati bang Jangan ngebut Teriak ibu dari belakang Sedikit cepat aku melajukan mobil ayah Menuju rumah sakit Fatmawati Tapi karena macet Mau tidak mau aku harus belajar Untuk bersabar lagi Seandainya menggunakan motor Aku mungkin sudah sampai Di rumah sakit sejak tadi Sejak mendengar berita tidak mengenakan dari ibu Fikiranku terus teringat sosok Anggi Hampir 1 jam setengah Perjalanan yang aku tempuh dari Depok ke Fatmawati Hari minggu memang bukan hari yang tepat untuk keluar Menggunakan mobil Depok bisa sangat macet Di hari tersebut Begitu tiba di rumah sakit Aku segera mencari ruang ICU Setelah menanyakan dimana pasien bernama Anggi Angelita Hapsari dirawat Kepatugas rumah sakit itu Aku langsung naik ke lantai 4 Gedung instalasi Buchenville Menggunakan lift Sebuah papan di sudut atas sebuah ruangan Tertulis Intensive Care Unit Atau ICU Aku langsung menghampiri beberapa staff berseragam putih Yang nampak sedikit sibuk Di belakang sebuah meja melingkar Pagi sus Maaf Mau tanya pasien atas nama Anggi Angelita Hapsari Masih dirawat di ICU Tanyaku dengan wajah Masih menyeratkan sedikit kecemasan Sebentar ya mas Saya lihat di daftar pasien dulu Jawab suster berica putih itu Dengan cukup ramah Aku mengangguk masih berdiri Sambil menyangga dua telapak tangan di atas meja Melingkar itu Menunggu kabar yang akan aku terima Mudah-mudahan sebuah kabar baik Harapanku dalam hati Mohon maaf mas Pasien atas nama Anggi Angelita Hapsari Sudah tidak ada Jawab suster tadi Dek Jantungku terasa berhenti berdetak Mendengar kabar dari suster tersebut Tubuhku langsung terkulai lemah Hingga merosok duduk di lantai Sambil bersandar di bawah meja melingkar Tatapan mataku menatap kosong ke depan Kedua mataku mulai terasa peri dan basah Seiring mengangatnya bau kanan Dalam hati aku memaki diri sendiri Yang tidak pernah luput dari cobaan Ujian apalagi ini ya Rob Ucapku dengan suara liri Sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan Mas Mas kenapa Tanya suster itu yang keluar dan mengampiriku Lalu beberapa kali menepuk bau Sejak kapan meninggalnya sus Tanyaku dengan suara bergetar Dan wajah yang sudah dibasahi air mata Mencoba menahan luapan emosi Loh Siapa yang meninggal Maksud saya Pasien yang mas cari itu Sudah tidak ada Karena sudah dipindahkan ke ruang rawat inap VVIP Di lantai 6 Gedung Profesor Dr. Sular Thomas Jawab suster yang nampak sedikit panik Melihatku jatuh terduduk lemas di lantai Astagfirullahaladzim Saya kira suster tadi bilang pacar saya sudah meninggal Saud ku sambil berdiri dan menjaga air mata yang mengalir Masnya aja yang langsung jatuh lemas Padahal saya belum selesai menjelaskan Ucap suster dengan sedikit tertawa geli Ya elah Aku lagi panik begini malah diketawain Gumamku dalam hati Iya maaf sus Soalnya saya baru dapat kabar Tentang kecelakaan yang dialami pacar saya Hingga koma Jawabku sambil menggaru kepala Masa kritisnya sudah lewat mas Seharusnya pacarnya situ masih dirawat disini Minimal di ruang hacker Tapi karena sudah meminta pindah Dan kondisinya yang luar biasa cepat pulih Mau tidak mau kita pindahkan Kebetulan orang tuanya juga mengenal direktur rumah sakit Ya sudah Terima kasih banyak sus Informasinya Ucapku yang dijawab dengan senyuman ramahnya Aku langsung berlari menuju lift Dua penampakan seorang anak kecil berwajah pucat Yang sedang digandeng seorang wanita berwajah menyeramkan Ada di sudut lift Aku menajamkan pandangan begitu masuk Tapi malah dibalas suara desisan Dari anak kecil itu Sesaat sebelum mereka menghilang Di luar Aku sempat menanyakan letak gedung Profesor Dr. Sularto Pada petugas kebersihan Setelah mendapat jawaban Segera aku mempercepat langkah Sebuah gedung bertingkat dengan nuansa cat berwarna biru Menjulang tinggi di hadapanku Tertera deretan tulisan besar Sesuai dengan gedung yang sedang aku cari Tanpa pikir panjang aku masuk ke dalam lift Dan menuju lantai 6 Di lantai itu Aku segera menemui suster untuk menanyakan nomor kamar VVIP Tempat anggih dirawat Begitu tiba di sebuah kamar dengan nomor sama Seperti yang disebutkan suster Aku mengetuk pintunya dua kali Seorang gadis yang wajahnya nampak tak asing Membuka pintu kamar Sebuah senyuman tersungging di wajahnya Lalu membuka pintu cukup lebar Beb Panggil anggih dari belakang yang masih terbaring lemah Wajahnya yang sedikit bocat tersenyum bagi ya Melihatku yang masih berdiri di depan pintu Miri sekali melihat gadis yang sangat aku cintai itu Dalam keadaan seperti ini Kepalanya nampak dibalut perban melingkar Sama seperti tangan kirinya yang terpasang kips Leher anggih juga terbalut sebuah pembalut leher Yang membatasi gerak kepalanya Gadis berambut sebau yang membukakan pintu Terlihat melempar senyum Lalu pergi keluar kamar Sepertinya sengaja memberikan kesempatan padaku Untuk bisa berdua dengan anggih Pandanganku tertegun menatap anggih Yang harus beberapa kali merasa terluka Oleh perbuatan maupun perkataanku Sambil melangkah mendekat Tanpa terasa dua butir air mata menetes Dari kedua mataku Maaf ya beb Aku gak bisa peluk kamu saat kamu nangis Ucap anggih sambil memaksakan diri untuk tersenyum Aku pun membalas senyuman anggih untuk sesaat Meski dalam hati merasa tak pantas Mendapat senyuman manis dari ke disitu Lalu aku menggeser sebuah kursi kayu kecil Kesisi kanan ranjang rumah sakit Yang ditiduri anggih Perlahan aku kecup kening anggih dengan sangat lembut Untuk beberapa saat Hingga dua tetes air mata Jatuh di atas pipinya Tangan gadis itu nampak bergerak ke atas Dan menyeka air mataku yang masih mengalir Aku tersenyum kembali Lalu menggenggam jari-jari tangan kanan anggih Dan menciumnya penuh perasaan Maafin aku sayang Bisiku ke telinga anggih Dan membenamkan wajah di rambutnya yang tebal Kamu gak salah beb Aku sudah tahu semuanya Jawab anggih sambil tersenyum Dengan telapak tangan yang merabah pipiku Aku pandangi wajah anggih yang terias luka memar di daku Dan sobekan kecil di tepi pipirnya Bayangan peristiwa dimana aku mencium bibir Vini Di hadapan gadis itu kembali terbayang Sungguh luar biasa cintanya anggih ke aku Hingga masih mau memaafkan Karena aku kamu jadi begini yang Ucap keliris sambil menyentuh wajahnya Dan membeli lembut pipi anggih Satu butir air mata nampak mengalir ke bawah telinganya Dengan lembut aku suka air mata itu Dan satu butir lagi air mata di mata sebelah kiri ke disitu Aku pengen banget peluk kamu beb Aku mau cubit pinggang kamu juga Aku janji Sebisa mungkin Aku gak akan bikin air mata kamu menetes lagi Karena kesalahanku yang Jawabku dengan tulus Lalu mengecup kening anggih yang terbalut perban melingkar Aku juga janji Sebisa mungkin akan terus dampingi kamu beb Apapun rintangannya Ucap anggih sambil menetikan air mata Sayang Papa bawa boneka kesayangan kamu nih Suara seseorang terdengar dari arah pintu Ternyata papanya anggih yang datang Sambil tersenyum Mendedak senyuman di wajah laki-laki itu lenyap seketika Begitu melihat sosokku yang sedang duduk di samping kanan putrinya Aku yang masih duduk di atas kursi kecil di sisi kanan anggih langsung berdiri Dan memberi senyuman ke arah papanya Bukan senyuman balasen yang aku dapatkan Malah laki-laki berusia 45 tahun itu Melemparkan boneka yang dibawanya Dan melangkah dengan cepat ke arahku Berani-beraninya kamu datang kesini Ucap papanya anggih sambil mencengkeram kerabaju yang aku kenakan Sebuah pukulan tangan kanannya tepat mendarat di pipi kananku Dan berhasil membuatku jatuh tersungkur di atas sofa Papa Panggil anggih dari belakang dengan suara liri Sementara papanya anggih lagi-lagi menarik kerabaju Tanpa memperdulikan panggilan anak gadisnya itu Aku sendiri sangat-sangat berusaha meredam emosi Dan hawa hangat pedang jogat samudera Yang mulai terasa di bawah Laki-laki yang kelak mungkin akan menjadi papa mertuaku itu Jika memang berjudul dengan anggih Terus menyerahku keluar dari ruangan Dan melempar tubuhku hingga membentur tembok kamar Di depan kamar anggih Karena kamu Anak saya mengalami kecelakaan dan harus komah Ucap papanya anggih dengan suara bergetar Pertanda emosinya meluap Sambil menunjuk-nunjuk mukaku Maafin saya om Saya janji gak akan buat anggih kecewa lagi Ucapku dengan wajah tertunduk Persetan sama janji kamu Mulai hari ini Jangan coba-coba menemui anggih Atau saya laporkan kamu ke polisi Paham Bentar papanya anggih dengan wajah merah padam Lalu membanting pintu ruangan VVIP Tempat anaknya dirawat itu Dengan cukup keras Astagfirullah Ucapku beristighfar Sambil mengelus bebek kanan Yang masih menyisakan nyeri Aku sempat mendengar papanya anggih Membentak sesekali dari dalam Sebelum pergi meninggalkan tempat itu Dengan perasaan bercampur aduk Sepertinya Akan cukup menguras otak dan tenaga Untuk kembali bisa menemui anggih Eh sudahlah Yang penting aku sudah tahu keadaan anggih Telah coba lebih baik Dan yang penting cewekku itu Sudah memaafkan aku Mungkin Kipurwagali sempat menjelaskan ke anggih Akan apa yang sudah terjadi Sewaktu mengembalikan Subma gadis itu keraganya Soal larangan papanya anggih Aku tidak terlalu mengambil pusing Aku akan memperjuangkan cintaku ke anggih Karena aku yakin Gadis itu akan mau berjuang bersamaku Tak apalah Pipi kanan ini harus menerima Cotosan papanya anggih Karena wajar sekali menurut aku Seorang ayah akan melindungi anak perempuannya Aku pun akan melakukan hal sama Jika aku menjadi seorang ayah Akan aku lindungi anak aku Sampai titik darah penghabisan Imam Tiba-tiba seorang dari arah samping Terdengar memanggil nama aku Aku menolek arah sumber suara Dan tertegun melihat Seorang gadis berambut keriting Sedang duduk di kursi roda Sambil didorong seorang perawat Binar Tanyaku dengan kedua mata membesar Gadis itu tersenyum manis Sambil mengacungkan keluar tangannya Yang memberi tanda damai Aku segera mengambil dengan setengah berlari ke arahnya Eh Lo udah sadar bin Tanyaku yang dibalas dengan cubitannya di tangan Ih Baru ketemu itu harusnya nanya kabar dulu Aku sehat atau enggak Katanya dengan sedikit mengerutu Eh iya Maaf bin Abisnya aku excited banget ketemu lo bin Jawabku sembari menggaru-garu kepala Sesaat gadis itu memperhatikan wajahku cukup lama Sus Biar temen saya aja yang menggantikannya Mam Dorongin kursi roda aku Perintah binar setelah mempersilahkan suster yang menjaganya untuk pergi Dengan tatapan kaki Aku segera melangkah ke belakang kursi roda ke disitu Dan mendorongnya perlahan Bonyok di pipi lo bekas sisa pertempuran ngelawan reja siluman mam Tanya binar meledek Aku tertawa sesaat Mendengar ledekannya barusan Mana mungkin pertempuran goib yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu Masih menyisakan luka Nggak lah bin Ini sisa hasil tonjokan calon mertuaku barusan Jawabku yang berhenti di sebuah kaca cukup besar Yang tergantung di dinding Dan mulai memeriksa pipi kananku Yang terpandul jelas di kaca Memang benar ucapan binar Pipiku terlihat biru Sakti juga papanya Anggi ternyata Mau tidak mau aku harus menemui Rido sepulangnya dari sini Untuk memintanya menyembuhkan luka lebam ini Kalau sampai ibu lihat Bisa berabe urusannya nanti Lu serius mam Kau bisa kena tampol gitu? Jangan-jangan lu hamilin anaknya ya? Tanya binar sekenanya Aku langsung menolek ke arah gedis itu Dan melototi wajahnya Emang aku cowok apaan hamilin anak orang? Ganteng-ganteng gini Aku masih tahu batasan dalam pacaran bin Jokku yang mulai mendorong kursi rodanya Emang sih ganteng Tapi dulu sebelum dibikin bonyok sama calon mertua Ejek binar lagi Aku yang mendengar cuma tersenyum kecil Temenin aku sebentar ya mam Aku kangen deh sama kalian semua Pinta binar Aku yang berdiri di belakangnya menganggupkan kepala Ingatanku kembali ke saat pertempuran melawan Raja Siluman Dimana gadis itu memegang andil cukup besar Untuk melenyapkan salah satu angkara murka Binar terus meminta aku mendorongnya Hingga tiba di sebuah cafe kecil di dekat pintu masuk Aku mendorong kursi roda binar Menuju meca yang ada di pojok Aku sempat menawarkan gadis itu untuk memilih Tetap duduk di kursi roda Atau pindah ke kursi cafe Dengan cara ku kendong Binar memilih untuk tetap di kursi roda Karena lebih nyaman menurutnya Eh Kalian sempat hilang ingatan gak Setelah pertempuran itu mam Tanya binar dengan wajah antusias Aku mulai menceritakan semuanya yang terjadi Dengan ku, Rido, Bimo, dan Sulu Sejak kembalinya sukma kami keraga kasar Hingga kemunculan Raja Tungga semalam Dengan raut wajah serius Binar mendengarkan penuturanku Oke Sekarang geliran aku mam Selepas membantu kalian melawan Raja Siluman Sukma ku kembali keraga Dan aku pun sadar dari koma yang cukup lama Tapi tubuhku yang cukup rusak Terpaksa harus terus menjalani perawatan disini Ya sambil hari ini lo liat aku Kondisi aku sudah lebih baik sekarang mam Jelas binar dengan diakhiri sebuah senyuman Sepulangnya dari rumah sakit Aku langsung ke rumah Rido Ternyata disana sudah ada Bimo dan Sulu Sepertinya mereka sengaja menunggu penjelasanku Akan semua hal yang terjadi Sambil cengengesan aku masuk ke dalam kamarnya Oh jadi ini orang yang mau minjem senjata kita buat selingguhannya Ledek Sulu Yang lalu biarlah berlalu Saatnya kita kembali berjalan bersama saudara-saudara Ucapku menimpali ledekan Sulu Sulu terlihat mencibir sesaat Sementara Aku langsung mengeluarkan sepatang rokok Lalu membuka cendela kamar Rido Lagat lo kayak orang bener aja bre Sobuitis Kata Rido menimpali Sulu Udah deh aku minta maaf soal kemarin guys Lo kan tau gimana sejarahnya aku bisa sampe kayak gitu Jawabku yang mulai malas mendengar cibiran Sulu dan Rido Iya sih Lagian aku heran Vini bisa segitu putus asanya Sampai-sampai makai pelet buat lo Ucap Sulu sambil bertopang deku dengan ujung lututnya Resiko orang ganteng ya bre Jawab Rido sambil mengajak aku tos Semalam aku didatangi kipur wagali mam Aku Rido sama Sulu dikasih raja nih di lengan kanan Kata Bimo sambil mengangkat lengan kaos kanannya Aku sedikit terkejut mendengar ucapan Bimo Cepat sekali kakek penolong itu membentengi mereka Termasuk Sulu Dengan cepat aku letakkan rokok yang masih menyala Di pinggir asbak Lalu menggeser duduk mendekati Bimo Mana gak keliatan Bim Tanya aku sembarang mengerutkan Dahi Dan memperhatikan lengan kanan Bimo Pakai mata batin Oon Namanya Raja Goib yang gak keliatan Kalau dilihat pake mata telanjang Ejek Rido sambil menendang bokongku Aku cuma menyengir kuda mendengar ecekan Rido Langsung aku membuka mata batin Dan kembali memperhatikan lengan Bimo Selarik tulisan huruf Arab berwarna kemasan Dengan pola melingkar mulai terlihat Di tengah lingkaran nampak lafad Allah SWT Sementara di sisi luar Tulisan huruf Arab itu Terlihat barisan kalimat Dengan aksara sanskerta Atau mungkin jawa kuno Yang aku tidak mengerti maknanya Aku menganggukan kepala sesaat Lalu kembali duduk di tempat semula Dan mengambil rokok Muka lo biru begitu kenapa Brik? Tanya Rido penasaran Aku tersentak karena ucapan Rido barusan Menyadari maksudku menemuinya disini Aku mulai menceritakan semua tentang Anggi Dari mulai aku datang ke rumahnya Bersama Vini Sampai yang terakhir Aku mendapat hadiah bokementa Dari bokapnya Di rumah sakit Beberapa saat ketiga Saudaraku itu tertawa keras Di atas penderitaan yang aku alami Beberapa kali Mereka kembali melihat deku Udah do Jangan ketawain aku terus Obatin nih pipi aku Kalau nyokap tahu Bisa panjang urusannya ntar Pintaku sambil menarik kaki Rido Yang sedang duduk Hingga ia terseret ke depan Sesekali Saudaraku itu Yang paling koplak Masih tertawa Lalu mulai ia gosok-gosokkan Kedua telapak tangannya Sambil membaca sesuatu Sensasi awah hangat Terasa keluar Dari telapak tangan Rido Yang berada kira-kira Satu inci dari pipi Aku sempat melirik Ke arah pipi kanan Ada kepulan asap tipis Keluar dari sana Udah bre Coba lunga catuh di lemari aku Perintah Rido yang langsung membuatku bangkit Dan melangkah ke arah lemarinya Beberapa saat Aku bercermin Memperhatikan wajah Benar kata Rido Wajahku sudah kembali Seperti semula Tanpa ada lagi luka lebam di pipi Makasih bre Ucapku ke Rido singkat Lalu duduk kembali di sebelahnya BTW Aku ngerasa Kita harus lebih bas pada deknya Kemunculan Raja Tungga Bisa menjadi sebuah isarat Akan munculnya jin lain Yang kekuatannya berada di atas Raja Siluman Kata Sulu yang membuat kami semua memandangnya Ucapan gadis itu memang patut kami benarkan Raja Tungga sempat mengatakan bahwa ingin membalas dendam Akan kematian Raja Siluman Bisa jadi akan ada jin lain Yang berniat sama Ngomong-ngomong Lo udah sempat Gimboi belum sama Vini bre Tanya Rido sambil mengedipkan mata Pertanyaannya cukup membuat kedua mataku membesar Aku malas untuk mengingat kembali rentetan kejadian Yang aku alami bersama Vini Aku malas ceritain soal dia dok Pengen aku lupain semua Yang ada kaitannya sama dia Jawabku sedikit enggan Minta Sekar gunain acian puter angin aja mam Saran Bimo Yang membuatku tertegun Gak usah Bim Biar ini jadi salah satu kenangan pahit aku dalam hidup Sampai kapanpun Aku gak akan melupakan perbuatan Vini Jawabku menolak usul Bimo Anyway Aku tadi ketemu Binar di rumah sakit Dia titip salam ke lupada guys Ucapku mengalihkan pembicaraan Hah? Yang bener loh mam Jadi Binar udah sadar dari komanya? Tanya Solo bersemangat Udah Tapi tubuhnya masih sakit Karena kecelakaan dulu Sekarang lagi jalanin terapi rutin disana Jawabku sambil menyalakan sebatang rokok lagi Sepulangnya dari rumah Ridho Aku langsung ke rumah Dan disambut oleh ibu Beliau nampak duduk menunggu di teras Bersama Ayu Yang asyik memainkan tablet pemberian almarhum ayah Aku dan ibu sempat berbincang Soal kemunculan Kipurwagali Di mimpi ibu Beberapa pertanyaan yang menyerempet Ke arah kemampuan yang aku miliki Sempat terlontar dari lisan ibu Tapi aku menepisnya dengan mengatakan Bahwa semua itu di luar sepengetahuanku Ibu juga sempat menyinggung tentang motor Aku bilang ada di rumah Anggi Dengan alasan mau diservis Karena tidak begitu paham akan dunia motor Ibu hanya mengiakan saja jawaban yang aku berikan Saat aku undak masuk ke dalam rumah Menyusul ibu Terdengar ada suara mobil masuk ke dalam pekarangan rumah Yang kebetulan pagarnya masih terbuka cukup lebar Aku berhenti Dan menoleh ke arah dua orang polisi Yang keluar dari dalam mobil Berwarna merah Ingatanku langsung tertuju Ke ancaman papanya Anggi Saat masih di rumah sakit Kok ada polisi bang? Tanya ibu yang juga berhenti melangkah Sambil menata bingung ke arah mereka Abang juga gak tahu bu Jawabku yang sama-sama bingung Selamat sore Bisa bertemu dengan saudara imam? Tanya salah satu perwira polisi yang berkumis tipis Seraya memberi salam hormat Saya sendiri pak Ada apa ya pak? Tanyaku dengan wajah polos Ada apa? Bapak-bapak mencari anak saya Apa ada masalah pak? Sambar ibu dengan wajah mulai cemas Bisa ikut kami ke kantor sekarang deh imam? Jawab polisi yang tubuhnya sedikit gemuk Sesaat aku menatap ibu yang rasa cemasnya makin terlihat di wajah Bisa pak Tapi ada masalah apa yang menyebabkan saya harus ke kantor polisi pak? Tanyaku kembali Perihal alasan kedua polisi tersebut Sejenak mereka nampak saling berpandangan Ini terkait menghilangnya seorang gadis bernama Vini Menurut ibunya orang terakhir yang bersama anaknya adalah Anda Jawab polisi yang dari label namanya Bernama Agus Aku cukup terkejut mendengar penuturan pak Agus Dalam hati aku bertanya-tanya Kemana Raja Tungga membawa Vini sampai sekarang Kami hanya ingin meminta keterangan saja bu Tidak usah panik Jika memang anak ibu tidak terkait Maka akan kami pulangkan ke rumah Jawab Agus dengan wajah cukup ramah Berusaha menenangkan ibu Sudah bu Gak bisa cemas Abang bakalan baik-baik aja kok Ucapku ke ibu sambil tersenyum Silahkan ikut kami deh Pintar rekannya Pak Agus dengan sopan Sial Gak ada abisnya Vini membuat aku susah Makiku dalam hati Pak Apa tidak bisa dimintai keterangan disini saja Tanya ibu dengan kedua mata sudah berkaca-kaca Suara deringan HP Pak Agus sempat mengulur waktu rekannya Untuk menjawab pertanyaan ibu Pak Agus sendiri segera berjalan sedikit menjauh Lalu mengangkat HPnya Mohon maaf ibu Kami hanya menjalankan tugas dari atasan Prosedurnya memang seperti ini Dari arah lain Pak Agus terlihat kembali mengampiri kami bertiga Sesaat laki-laki itu sempat mengajak rekannya Untuk berbicara empat mata Beberapa langkah dari posisiku dan ibu Lalu mereka berdua kembali mendekat Saya baru mendapat telpon dari keluarga pelapor Mereka mencabut laporannya Karena gadis mereka ternyata sudah kembali Dalam keadaan sehat Ini artinya Kami tidak jadi membawa dia imam ke kantor kepolisian Kata Pak Agus dengan senyuman tersungging Gara ibu Alhamdulillah ya Allah Ucap ibu mensyukuri Aku juga sedikit lega mendengar penjelasan perwira polisi Yang bernama Pak Agus barusan Tapi jika kami membutuhkan keterangan lanjutan Kami harap dia imam bersedia membantu Pintah Pak Agus Siapa? Jawabku singkat Baiklah Kami berdua maun diri Maaf jika sudah mengganggu Selamat sore Pamit Pak Agus yang disusul oleh temannya Tiga hari semenjak bebasnya aku dari pengaruh ajian raja pengasih Aku kembali menjalani aktivitas rutin Pagi sampai sore bekerja Dan malamnya kuliah Menggunakan mobil ayah sebagai transportasi utama Beberapa kali aku sempat bertemu Carla Sedang berjalan beriringan Dengan seorang senior laki-laki Dari tatapan si senior itu Jelas terlihat ia tidak suka Saat aku menyapa Carla Dan gadis itu membalas sapaanku dengan hangat Sepertinya cemburu Iya cemburu Sebagai sesama lelaki Aku tahu Gimana betenya muka Kalau cewek yang kita taksir berbicara hangat Dengan laki-laki lain Dengan Renata Aku jarang melihat ke disitu Pernah sekali aku berpawasan jalan dengannya Seperti biasa Dia masih kaku dan bersikap dingin Sementara cin penjaganya malah selalu menatap tajam ke arahku Aku gak mau mencari masalah dengan cin yang kesaktiannya lebih tinggi Dibanding skar itu Kecuali jika memang makhluk tersebut Yang mencari gara-gara Maka aku akan bersiap memasang badan Sedangkan Anggi Aku juga heran Semenjak papanya mengelus mukaku dengan kepalan tangan Sejak itu pola komunikasiku terputus Beberapa pesan WA, BBM, Sambil Line Selalu nampak tak terkirim Ditelpon pun tidak aktif Sepertinya cewekku itu benar-benar sedang berusaha Untuk dijauhkan dariku Oleh keluarganya Aku harus mengatakan nyali untuk mendatangi rumahnya Sabtu besok Singkat cerita Hari ini Sabtu Jam 1 siang Aku sudah bersama Rido di depan gerbang rumah Anggi Udah bre Lo pake ilmu tembus pandang Buat mantau isi rumahnya Anggi sekarang Lagian Sama calon mertua pake takut Giliran Raja Siluman Anjo Lo mampusin Ledek Rido yang masih bersandar di motornya Sementara aku sudah berdiri di samping Bukannya takut dalam artimu Subre Aku segala aja Susah kalau ngomong serius sama lo mah Jawabku sambil memfokuskan pandangan Ke arah gerbang Rido sempat tertawa mendengar jawabanku barusan Aku tidak memperdulikan Rido Dalam hati aku membaca mantra ilmu tembus pandang Dan mulai menyalurkan tenaga dalam Ke kedua mata Samar-samar aku melihat dua sosok manusia Di antara beberapa maluk halus Aku tajamkan kembali pandangan Ke arah dua sosok tersebut Pandanganku mulai jelas Melihat Anggi sedang berbaring di atas tempat tidur Aku tersenyum melihat gadis cantik itu Lalu menajamkan pandangan ke arah seorang pemuda Yang duduk di dekat Anggi Dengan posisi membelakangi pandanganku Kampret Siapa tuh cowok di kamar Anggi Ucapku dengan nada kesal Hah Wah Bahaya ini bre Bahaya Jangan-jangan cewek lo selingkuh bre Tanggap Rido yang membuatku bertambah kesal Diam lonyet Eh bentar nih Tuh kampret Mulai muter mukanya Sahutku yang melihat sosok pemuda Yang sedang duduk di dekat Anggi Mulai bangkit dan berjalan Yaelah Aku kirain siapa Ternyata Si Mahu Anton Jir Gerutuku sekaligus langsung menutup ilmu tembus pandang Begitu melihat siapa gerangan sosok laki-laki Yang ternyata adalah Anton Kembali Rido tertawa terbak-bak menertawaiku Aku sendiri juga tertawa Karena sempat terpancing emosi Begitu melihat ada cowok lain di kamar Anggi Yaudah aku masuk sekarang kesana bre Lo balik aja duluan Aku balik sendiri ntar sambil bawa motorku Perintahku ke Rido yang langsung dibalas dengan salam tos Ketanganku Begitu saudaraku itu pergi dengan motornya Aku segera membuka gerbang dan berjalan masuk ke alaman rumah Anggi Pandanganku sempat melihat ke garasi Mencoba mencari motor metik pemberian ibu yang sempat aku tinggal minggu lalu Keningku mengerut karena tidak mendapati adanya kendaraan itu Beberapa kali bel rumah Anggi aku tekan Terdengar suara orang berjalan dari dalam mengampiri pintu Eh pangeran yang datang Kata Anton dengan wajah sedikit terkejut Untuk sesaat Tapi langsung tersenyum semeringah Aku berusaha menahan rasa mual dalam perut Begitu melihat senyuman laki-laki itu Cewekku ada Anton Tanya aku berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Anggi Hmm kasih tau gak ya Kalau dikasih tau Lo mau ngasih aku apa imam ganteng? Tanya Anton sambil tersenyum aneh Yang kiri apa yang sebelah kanan? Lo tinggal pilih Anton Jawabku seraya mengacungkan dua kepalan ke depan wajahnya Ih lo tuh bikin aku gemes aja mam Kalau bukan lekongnya Anggi Aku udah embat loh Ucap Anton sambil membuka pintu lebar-lebar Minggir Lo pikir aku cemuran Main embat aja Balasku seraya melewati tubuhnya Yang masih ada di depan pintu Segera aku menaiki anak tangga yang menuju kamar Anggi Suara langkah kaki Anton terdengar menyusul di belakang Perlahan aku membuka pintu kamar Anggi Gadis itu nampak sedang tertidur Dengan dua penutup mata berwarna hitam Dan kedua telinga Di sumpah ledset Aku berjalan dengan bercincit Lalu mendekati sosok Anggi Yang terlihat cantik dalam tidurnya Sebuah kecupan aku berikan dengan lembut di bibirnya Anggi nampak sangat terkejut Dan bangkit Lalu langsung membuka penutup matanya Dengan tangan kanan Anton Lo udah gila Teriakan Anggi sesaat terputus Begitu melihatku sedang duduk di sisi rajangnya Pandangan gadis itu yang sempat melotot Langsung berubah mengecil Raut wajahnya yang kesal Terlihat tersenyum bahagia Hai Kangen aku ya Tanyaku sambil mencolek hidung bengirinya Anggi Banget Teriak Anggi itu yang langsung memelukku dengan erat Namun langsung berganti dengan ringis kesakitan Aku menyuruh Anggi untuk berhati-hati Mengingat kondisinya belum pulih benar Habisnya kangen kamu beb Oh iya Maafin papa aku ya Aku marah banget sama papa Gak tau apa-apa Tapi udah main pukul kamu Kata Anggi dengan suara sedikit meracu Is Gak boleh gitu yang Wajar lah papa kamu marah sama aku Karena aku yang bikin kamu sampai kecelakaan kan Jawabku kembali mencoba menasihati Anggi Aku gak mau ingatan soal itu lagi beb Ucap Anggi liri Iya Udah gak usah diingat lagi sayang Aku males dengarnya Saudku dingin Mencoba mengusir bayangan kejadian tersebut Beb Panggil Anggi singkat Iya Kenapa yang Jawabku cukup singkat pula Aku minta maaf Ucap Anggi yang membuatku mengerutkan Dai Maaf Untuk apa yang Kan aku yang salah Tanya aku agak bingung Ih Bukan soal itu Tapi Soal motor kamu di rumah aku Jawab Anggi kembali Oh iya Motor aku ketinggalan di rumah kamu ya Kuncinya ada disana kalau gak salah Saudku yang teringat soal motor yang baru beberapa bulan aku miliki Justru itu Aku mau minta maaf Motor kamu udah gak ada beb Saudku Anggi sedikit ragu-ragu Maksud kamu? Tanya aku tidak mengerti Tapi janji gak boleh marah ya Pinta Anggi dengan nada memelas Sambil disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh